Halo ketemu lagi di channel Zodiac Harian Kali ini Mimo pengen membahas sesuatu yang saat ini lagi viral ya Yang saat ini lagi viral itu adalah Sunda Empire Nah ternyata setelah Mimin telusuri Ternyata Sunda Empire ini merupakan fakta yang tidak terbantahkan Dan ternyata Sunda Empire ini memang benar-benar ada gitu ya Kalau kita lihat dari tahun 324 sebelum Masai Dalam masa kekaisaran Alexander the Grief Ternyata Sunda Empire ini sudah berdiri Nah berdirinya Sunda Empire ini diprakarsai oleh Daeran Seventeen Daeran Seventeen ini adalah Panitia 17 Yang dimana membawahi seluruh negara-negara yang ada di dunia ini Itu dibawah Daeran Seventeen Bahkan PBB, NATO, Pentagon itu dibawah Daeran Seventeen Artinya apa? Imperium ini merupakan sebuah tatanan Tatanan peradaban Suatu sistem yang akan terjadi di masa depan Dan fakta lain yang cukup menarik adalah Berdirinya Sunda Empire ini kenapa di Bandung Ternyata Bandung ini mengandung makna Banda Indung Ketika di beberapa acara televisi Seorang ini Sekjen Sekjen The Heren Seventeen Disini ada Kabaretnya Disini ada SLW Soldat Leather Disini ada Lambang NATO Ini merupakan sekjen yang sangat super Karena dia memberikan penjelasan yang melampaui akal sehat manusia Bahkan orang gila pun Memahaminya itu dengan mudah Apa yang disampaikan oleh orang ini Ketika dia ditanya Siapakah pemimpin tertinggi Sunda Empire Dia itu adalah Tanjeng Ratu Agung Ratna Ningrum Al Bisri Siliwangi Namanya sangat sensasional sekali ya Nah Ternyata Ratu atau pemimpin dari Sunda Empire Itu adalah warga negara Indonesia Coba sekarang kita tarik logika Bagaimana seorang pemimpin suatu imperium Yang membawahi semua negara Dia hidup di suatu negara Nah ini menarik ya kan Nah fakta-faktanya ternyata Ketika saya membaca buku sejarah Yaitu Doraemon di negeri matahari Wah ternyata ini ada Semacam alen bilen Yaitu semacam ada Sangkut pautnya ternyata Ternyata di tahun 324 sebelum masa Seperti yang disampaikan oleh Saudara Rangga Alen bilen Alen itu adalah Amerika Sebagai security of council Kemudian B adalah British C adalah Kanada Dan D adalah Bandung Ternyata ini ada Sangkut pautnya Dengan Negeri Mayana Negeri Mayana adalah Suatu negeri yang Menganut sistem imperium Kekaisaran matahari Yang dimana Negeri ini merupakan Negeri yang sangat Makmur sebelumnya Ini saya akan membahas tentang Asal-usul berdirinya Sunda Imperium Menurut Penelusuran saya Dari Alam bawah sadar saya Dahulu itu Terdapat suatu Kerajaan Namanya The Sun Imperium Kingdom Atau Negeri Mayana Nah Kenapa Bisa disebut dengan Sun Kingdom Atau Negeri Mayana Ini Bermula Ketika Giant itu Tidak sengaja Merusak alat Duremon Jadi Nobita itu Tersesat Di sebuah negeri Yang antah berantah Dan ternyata Negeri itu disebut dengan Negeri Mayana Nah Di negeri Mayana ini Dia Menganut sistem Imperium Matahari Nah Dimana Seperti yang disampaikan Oleh saudara Rangga Di berbagai televisi Bahwa Sunda Imperium ini Merupakan Kekaisaran Matahari Adalah Fakta Karena Dari Duraimon Sudah mengatakan Bahwa Kekaisaran Matahari Itu adalah Fakta Nah Kemudian Di Negeri Mayana Ini Ada Pangeran Namanya Tio Dan ada Kuku Nah Pangeran Dan Kuku Ini adalah Penerus Kekaisaran Matahari Di negeri Mayana Tersebut Nah Di istana itu Ternyata ada Penyihir Ada penyihir jahat Namanya Medina Yang dia Ternyata dia punya Kuasa gelap Punya Magic Untuk Menguasai Negeri Mayana Tersebut Jadi Medina Ini Menggunakan Kekuatan Sihirnya Untuk Berbuat jahat lah Istilahnya Seperti itu Kemudian Karena Medina Ini tahu Bahwa Pangeran Dan Kuku Si Cawan penerus Pemimpin Di negeri Mayana Ini Maka Medina Itu Menculik Menculik Sang Putri Ketika Sang Putri Diculik Ternyata Ingin Dijadikan Suatu Persembahan Begitu ya Suatu Persembahan Di negeri Matahari Kemudian Sang Pangeran Bersama Nobita Giant Suneo Shizuka Dan Doraemon Itu Mendatangi Suatu Tempat Seperti Piramida Begitu Yang diatasnya Itu Ada Tawanan Atau Si Kuku Tadi Yang Hendak Dijadikan Tumbal Tumbal Untuk Menunjukkan Bahwa Kekaisaran Matahari Akan Runtuh Dan Akan Digantikan Oleh Kekuasaan Gelap Dari Medina Setelah Terjadi Perang Ternyata Nobita Dan Pangeran Berhasil Mengalahkan Medina Yang ketika Pada detik-detik Terakhir Pada detik-detik Terakhir Ketika Matahari Sudah Hampir Menutupi Sudah Hampir Tertutupi Ternyata Ada Pantulan Cahaya Dari Dadanya Si Nobita Dan Medina Pun terjatuh Kebawah Terjatuh Terbawah Menjadi Orang Yang jelek Sekali Menjadi Orang Yang jelek Sekali Dia Tergopoh Gopoh Menuju Sebuah Batu Ternyata Batu Itu Dipencet Ketika Batu Itu Dipencet Ternyata Runtuh Tempat Batu Itu Runtuh Tempat Batu Itu Runtuh Dan Ternyata Batu Yang Dipencet Itu Batu Setan Ketika Runtuh Nobita Dan Si Tio Si Pangiran Terjatuh Sampai Pada Akhirnya Si Doraemon Menancapkan Alat Remote Control Di burung Bangkai Kemudian Nobita Dan Tio Ini Bisa Diselamatkan Oleh Burung Bangkai Dan Akhirnya Medina Pun Musnah Dan Akhirnya Sang Pangeran Dan Kuku Atau Si Putri Itu Bisa Hidup Bahagia Selamanya Dan Apa Yang Bisa Kita Lihat Dari Kasus Ini Kasus Ini Ternyata Nantinya Kalau Yang Saya Lihat Kasus Sunda Imperium Ini Nanti Akan Berakhir Di Polda Jawa Barat Atau Di Polda Bandung Karena Memang Semua Negara Besok Sebelum Tanggal 15 Agustus Tahun 2020 Diwajibkan Untuk Daftar Ulang Saya Mengingatkan Kepada Pak Jokowi Jangan Lupa Untuk Mendaftar Ulang Indonesia Di Tahun 2020 Jangan Lupa Pak Indonesia Daftar Ulang Nanti Sunda Imperium Bisa Memberikan Sanksi Kepada Indonesia Berupa Pembatasan Ekonomi Pemberian Bantuan Dari Bank 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 Swiss Ini Sangat Mengkhawatirkan Pak Jokowi Juga Harus Memperhatikan Ini Lebih Lagi Jangan Lupa Daftar Ulang Indonesia Ke Sunda Imperium Oke Mungkin Itu Analisa Yang Dapat Admin Sampaikan Dan Ini Semoga Menjadi Hiburan Dan Admin Sendiri Cukup Merasa Terhibur Dengan Adanya Kerajaan Kerajaan Semacam Kraton Agung Sejagat Terus Sunda Imperium Ini Sangat Menghibur Sekali Di Tengah Acara Televisi Yang Itu Itu Haja Ini Merupakan Suatu Komedi Yang Sangat Kita Harus Syukuri Kita Harus Tertawa Ada yang Bisa Ditertawakan Karena Kalau Sudah Tidak Ada yang Ditertawakan Kita Menertawakan Siapa Untuk Menertawakan Diri Sendiri Saja Pun Diri Tidak Lucu Oke Sementara Itu Dulu Yang Dapat Admin Sampaikan Ada Kurangnya Tolong Ditambahi Ada Lebihnya Tolong Dikembalikan Jangan Lupa Like Dan Subscribe Channel Zodiac Harian